Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Salim Lati Electronics Listen terima kasih ketika anda sudah hadir like, komen, dan subscribe pada kali ini sebuah mixer pilip dengan kendala bagian pengocoknya stainlessnya, pesinya itu berputarnya saling berbenturan antara satu sama lain yang bersebelah dua jadi ketika untuk mengocok telur, ketika membuat roti, dan sebagainya itu pengocoknya berbenturan antara pesi yang satu dengan yang lainnya ketika sudah saya pengkari ternyata setelah saya amati bagian kirinya, kiri plastiknya yang ada geriginya ini mengalami aus ya teman-teman jadi geriginya itu sudah tidak tajam dan tidak mampu untuk terpaut saling terpaut dengan gear utama ya gear besi utama yang berasal dari yang berasal dari rotor atau penggerak laser ini teman-teman ini seperti ini jadi kausannya seperti ini sudah ber cekung ya seperti ini 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 untuk membukanya ada dua buah baut ya baut utama untuk pengunsi kiri ini jadi ketika saya membuka baut ini ini sangat susah teman-teman yang bukanya memakai OB yang biasa tidak mampu ya memakai tang juga sangat tidak mampu ya teman-teman sangat keras karena semenjak dibeli ya mungkin lebih dari lima tahun atau tiga tahun itu tidak pernah dibuka ya dan terkena bersihkan-bersihkan dari terigu atau telur ya atau gula sehingga menambah gaya rekat atau kekerasan dari baut ini sangat teruk ya walaupun saya sih dalam menggunakan palu seperti ini ya sedikit teruk pukul bagian pinggir bautnya pelan-pelan menggunakan palu itu tidak mampu untuk terbuka tetap tidak mau terbuka sehingga pada akhirnya setelah saya menggunakan obeng getrock yang saya pinjam dari tenggel motor itu berhasil terbuka teman-teman ya kemudian saya membeli dua buah atau sepasang kiri untuk mixer ini teman-teman itu kiri yang baru yang masih putih bersih ya seperti ini jadi untuk memang yang sama persis itu tidak ada waktu itu waktu saya beli di toko teman-teman jadi memang agak beda sedikit ya akan tapi saya tetap membelinya ya tetap masang karena kalau untuk mencari yang sama persis itu dipastikan lebih sebelit seperti ini ada kelonggaran sedikit seperti ini tapi nanti saya kali dengan cara membengkokkan besi penahan kiri ini ya teman-teman jadi saya membengkokkan supaya tidak terjadi kelonggaran ya ini saya pasang lagi bawitnya dan memberi minyak belum mas supaya nanti kalau misalkan suatu saat dibuka itu tidak terlalu sulit nah jadi seperti ini ya dipengkokkan besinya ya supaya lebih menahan kemudian setelah tidak dipasang dan saatnya saya meng-fesnya ya semoga semoga mantap Assalamualaikum selamat 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 menikmati